Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ulama mendefinisikan apa itu asbabun nuzul dengan Al-Quran atau ayat yang diturunkan Berarti kalau ayat satu ayat Kalau ayat itu beberapa ayat Jadi beberapa ayat yang turun Yang kemudian ada historisnya Ada kisahnya Ada sebabnya Kenapa ayat Al-Quran itu turun Jadi pada intinya Kita kali ini akan membahas Kisah kenapa Al-Quran itu turun Bukan turunnya kenapa Al-Quran itu turun Tapi kisahnya Sebab kenapa Al-Quran itu turun Nah perlu diketahui bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia Sehingga Al-Quran ini bisa menjadi Penghubung antara Allah dengan manusia Jadi penghubung Kalau kalian pengen dekat dengan Allah Pengen berkomunikasi dengan Allah Bacalah Al-Quran Jadi kalau kalian membaca Al-Quran Hakikatnya kalian sedang berkomunikasi dengan Allah Namanya Namanya teks Al-Quran ini sebagai penghubung Antara manusia dengan Allah Nah Kalian perlu ketahui Bahwasannya Al-Quran itu Ketika di lauhil mahfud Tidak terikat dengan tempat Dan waktu Tapi ketika turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka Al-Quran itu Terikat dengan waktu dan tempat Karena sudah turun kepada alam basyariah Alam kemanusiaan Nabi Muhammad kan manusia Jadi Nabi Muhammad itu terikat dengan waktu Terikat dengan tempat Sehingga ketika Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad Ada waktunya Ada tempatnya Dan ada kisah Yang terkait dengan Al-Quran itu turun Nah sekarang Tentang Asbabun Nuzul Sebab diturunkannya ayat Al-Quran itu Kepada Nabi Muhammad Ada dua macam sebab Yang pertama Berkaitan dengan Sebab Sebab kejadian Sebab Sebab Kejadian Kemudian karena ada Sebab kejadian ini Al-Quran itu diturunkan Yang kedua Ada pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan Kepada Nabi Muhammad Sehingga kemudian Sehingga kemudian Al-Quran diturunkan Nih sebabnya Jadi sebab Al-Quran itu turun Karena dua perkara Ada kejadian Ada pertanyaan Contoh misalnya Yang kejadian Di suatu ketika Nabi Muhammad Mengumpulkan sohabat-sohabat Eh kata Nabi Muhammad Ayo kita kumpul Kemudian sohabat itu kumpul Banyak Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian berkata kepada mereka Apakah kalian percaya Kepadaku Kalau aku katakan kepada kalian Bahwa Musuh besok Akan datang Kemudian Abu Lahab berkata Abu Lahab mendengarkan Pembicaraan Nabi Dengan para sohabatnya itu Bahwa Bahwa Akan ada musuh yang akan datang Kemudian si Abu Lahab ini berkata Kepada Nabi Muhammad Ah Masa gara-gara kamu ini Mau mengatakan Bahwa besok Musuh akan datang Sampai ngumpulkan Banyak masyarakat Mengumpulkan banyak Teman-temanmu Lalu turunlah Ayat Al-Quran Ini bukan pertanyaan Tapi ada kejadian Yang mana Abu Lahab ini Mengkritisi Mencemuh Mencaci Maki Tidak mempercayai Kepada baginda Nabi Muhammad Sehingga turunlah Ayat Al-Quran ini Tabat Yada Abillah Habi Wattab Sebagai bentuk Apa Teguran Allah Kepada Abu Lahab Nah ada kejadian Gak gitu kan Kemudian yang kedua Kejadian Al-Quran Diturunkan Karena diawali Dengan ada pertanyaan Contoh Ada sohabat Datang kepada Nabi Muhammad Bertanya tentang Ruh Al-Quran yang menjawab Ada orang bertanya Tentang Hayat Ada orang bertanya Kepada Nabi Muhammad Terkait Hayat Allah menjawabnya Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada banyak Kalau masalah yang Nomor dua ini Misalnya ada seorang Perempuan datang Mengadu kepada Nabi Muhammad Terkait Suaminya Menyamanyamakan Dirinya Dengan Menyamanyamakan Isterinya Dengan Ibunya Si suami Kemudian Turunlah Ayat Dan seterusnya Ayat itu Nah Karena dua perkara ini Ada kejadian Al-Quran turun Ada pertanyaan Al-Quran turun Walaupun Perlu diketahui oleh kalian Apakah seluruh Ayat Al-Quran Yang jumlahnya Kurang lebih 6.600 Ayat itu Lebih Apakah Semuanya memiliki Asbabun Nuzul Maka jawabannya Tidak Sababun Nuzul Atau Asbabun Nuzul Untuk Al-Quran itu Sedikit Ada yang mengatakan 20% Sisanya Berarti 8% Tidak ada Asbabun Nuzul Jadi Asbabun Nuzul Ini sedikit Sehingga Imam Al-Jabri Berkata Bahwa Al-Quran itu Memiliki Dua Poin Penting Terkait Asbabun Nuzul Yang pertama Bahwa Al-Quran itu Diturunkan Tanpa Ada sebab Karena Ada Pesan-pesan Yang Tidak terikat Dengan Hukum Kausalitas Umum Yang kedua Ada Ayat Al-Quran Yang diturunkan Dikarenakan Ada sebab Sebab Pendorong Jadi Al-Quran itu Dibagi dua Dan yang lebih banyak Tidak Tanpa Seb Tanpa Sebab Sekarang Pertanyaannya Untuk apa kita Memahami Asbabun Nuzul Yang pertama Hikmahnya Kita bisa Mengetahui Dibalik Kejadian Ayat Al-Quran itu Turun Siapa pelakunya Fa'il Maqmulnya Siapa Subjek Siapa Objeknya Kita tahu Kayak tadi Tabat Yada Abi Lahab Oh ternyata Ada Peran Abu Lahab Yang mencaci Maki Nabi Muhammad Kemudian turun Ayat Al-Quran itu Yang pertama Kita mengetahui Pelakunya Dibalik Ayat Al-Quran itu Turun Kemudian Yang kedua Mengetahui Hikmah Disyariatkannya Hukum Jadi kenapa Ayat Al-Quran ini Mewajibkan kita Begini Melalui Sejarah Atau Historis Ayatnya Kita bisa Memahami Oh hikmahnya Kayak ini Dan yang ketiga Kenapa Hikmah Daripada Asbabun Nuzul Itu apa Kita bisa Membantu Memahami Ayat Al-Quran Sehingga Ada dua Teori Tentang Asbabun Nuzul Al-Ibrah Bi khususis Sabab La biumumi Lafdi Dan sebaliknya Bahwa Cara pengambilan Makna Daripada Ayat Al-Quran Kita tidak Bisa Lepas Dari Melihat Konteks Historis Dimana Ayat Al-Quran Itu Diturunkan Sehingga Antara Teks Dengan Konteks Dan Konteks Saat ini Bisa Terpadu Sehingga Akan Melahirkan Al-Quran Masih banyak Hikmah-hikmah Daripada Asbabun Nuzul Tapi Paling tidak Yang perlu Kalian ketahui Bahwa Asbabun Nuzul Ini Sangat Membantu Kepada Kita Untuk Memahami Makna Maksud Dan Tujuan Daripada Ayat Al-Quran Itu Menetapkan Suatu Hukum Itu Pada Intinya Dan Terima kasih Atas segala Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh